Halo teman-teman wajib pajak, terima kasih udah buka videoku ini jadi ini aku mau update ya terkait implementasi PPN 11% yang harusnya mulai tanggal 1 April 2022 jadi ini mungkin teman-teman juga sudah dapat atau sudah baca ya ada nota dinas dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia ini dari Direktur Peraturan Perpajakan 1 diberikan kepada Direktur Penyeluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat oke jadi ini update terkait PPN 11% itu mau jalannya kapan gitu jadi 1 April atau enggak gitu terus langkah-langkahnya seperti apa gitu ya jadi ini sehubungan dengan ini kita baca aja di nomor 1A pasal 7 ayat 1 bahwa tarif pajak bertambah nilai yaitu sebesar 11% mulai 1 April 2022 sebesar 12% tanggal 1 Januari 2025 terus kemudian juga terkait ada beberapa pengusaha yang sebenarnya belum PKP nah ini saya baca aja yang nomor 1 mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu melakukan kegiatan usaha tertentu melakukan penyerahan barang kena pajak tertentu dan atau jasa kena pajak tertentu dapat memungut dan menyetorkan pajak bertambah nilai yang terhutang atas penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dengan besaran tertentu nah ini nanti di aplikasi yang baru itu bukan hanya tentang 10 menjadi 11 ya tapi memang ada hal-hal yang lain yang ikut di update di sana bocorannya ya nama aplikasinya nanti efaktur 3.2 begitu nah berkenaan dengan hal-hal itu kemudian itu juga udah dites ya ini di nomor 3 ini sudah ada UAT nya sudah ada user acceptance test nya nah ini direktur peraturan perpajakan meminta kepada direktur penyuluhan untuk nomor 4 ya saya bacakan membuat pengumuman pada laman resmi DCB terkait dengan rilis aplikasi efaktur versi 3.2 yang dapat diunduh oleh pengusaha kena pajak di efakturpajak.co.id dan hanya boleh diinstal mulai tanggal 1 April dan bagi pengguna ISPT 1107PUT agar menggunakan mekanisme impor data faktur pajak untuk menginputan data faktur pajak dengan ISPT 1107PUT mulai tanggal 1 April 2002 juga kemudian juga direktur penyuluhan ini diminta untuk mempublikasikan jadi kulawek lawek ngomongnya mempublikasikan melalui media sosial oke jadi 1 April ini baru bisa di download kemungkinan teman-teman ya jadi kalau ada yang nanya kenapa ini berlakunya 1 April tapi baru bisa diinstal 1 April bahkan mungkin tersedianya aja baru 1 April karena ini kan sudah tanggal 31 Maret aja belum ada gitu ya hilalnya belum kelihatan gitu nah untuk pertanyaan itu saya tidak mau menjawab teman-teman karena apa? karena itu pun adalah pertanyaan saya saya juga heran saya sebagai pelaku juga yang harus menjalankan kewajiban perpajakan terutama untuk PPN ini juga kebingungan harus berlaku tanggal 1 tetapi bayangannya aja belum kelihatan apalagi rupa aslinya gitu ya nanti aplikasinya itu seperti apa karena kemungkinan kan bukan hanya 10 menjadi 11 ya pasti ya dalam hal teknis ada ini itu yang harus diketahui wajib pajak agar tidak terjadi kesalahan agar semuanya berjalan smooth gitu ya karena kita sebagai wajib pajak itu fokusnya ya bisnisnya bukan fokusnya ke pajaknya gitu ya oke jadi update-nya untuk kali ini adalah coba teman-teman cek nanti di pajak.ku.id sudah ada atau belum ya kemudian nanti cek juga video-video saya selanjutnya jangan lupa untuk subscribe dan like juga share karena setiap info terkait TPN ini atau info pajak yang lainnya akan selalu sharekan melalui channelku ini ya teman-teman ya nanti saya juga akan buat nih tutorial-tutorial cara menggunakannya kemudian kalau ada kendala-kendala apa akan saya bahas kupas tuntas seperti itu oke teman-teman terima kasih semoga bermanfaat info yang saya bagikan ini terima kasih terima kasih